Intro Pasca debat Cagup DKI Jakarta, situasi kian memanas. Tiga pasang Cagup sudah mulai saling serang secara terbuka. Hal ini cukup berbeda dengan situasi politik sebelum debat Cagup DKI yang pertama. Pasca debat setiap Cagup sudah mulai berani menguliti program unggulan Cagup lainnya. Siapa Cagup yang paling diuntungkan dalam situasi perang terbuka para Cagup ini? Kita akan membahas topik ini bersama anggota tim sukses dari masing-masing pasangan, yaitu nomor urut satu, yaitu Rahlan Nasyidik, kemudian tim ses dari pasangan nomor urut dua, Eriko Sotarduga, dan tim ses dari pasangan nomor urut tiga, Angga Wira. Selamat malam, Bapak-Bapak. Terima kasih sudah bersama kami. Biar adil, silahkan Pak Angga. Salam bersama, sama-sama. Semuanya, ini kan cukup nomor urut, supaya tenang. Oke, namun sebelum kita lanjutkan di vlog kita, Pemirsa terlebih dahulu kita akan melihat sejumlah pernyataan para Cagup DKI pasca debat. Biasa, saya pikir kalau bukan salah paham, tapi sengaja memang ingin mencari apa namanya, ketik lemah dari program saya, dan saya jelaskan dengan baik tadi malam. Misalnya, program bantuan langsung sementara. Saya jelaskan, ini adalah program sementara, membantu rakyat miskin dan kurang mampu yang makan sehari-hari pun sulit, begitu. Kalau mereka mengatakan itu program membodohi rakyat, saya balas. Itu tidak punya hati. Kalau membantu rakyat, sesuai dengan amanah konstitusi, Undang-Undang Dasar 45, kemudian kami dibilang membodohi rakyat, itu adalah komentar ucapan yang tidak menggunakan hati nurani. Sekali lagi. Sampaikan substansi dengan cara yang baik. Sampaikan substansi dengan cara yang menarik. Sehingga tidak membosankan. Tapi jangan salahkan orang kalau bisa menyampaikan substansi dengan baik. Justru menurut saya, saya sih malah merasa dari diambat debat kemarin, masih harus belajar lagi. Insya Allah. Ya, itu tadi sedikit komentar dari para calon gubernur. Pasca debat pertama yang telah senang pada Jumbal Lutitensi, cukup emanas karena masing-masing pihak sekarang sudah berani untuk melontarkan kritikan ataupun pembelaan terhadap kritikan dari pihak lain. Nah, kemudian yang pertanyaan berikutnya adalah, pasca debat ini, mengapa situasi sepertinya berbeda? Apakah memang ada perubahan strategi dari yang sebelumnya, mungkin lebih santun, lebih adem ayam, tidak terlalu berani untuk secara langsung mengkritisi pihak lawan. Tapi sekarang tiba-tiba, pasca debat semua berubah. Apakah memang ada yang berubah di sini? Mungkin bisa dijawab itu dari pasangan nomor satu. Pertama-tama, saya kira kalau panas, enggak lah. Hangat ya, ya? Jadi belum, ini baru hangat, ya? Dan minum kopi atau minum susu hangat dalam situasi hujan dingin kayak begini, menurut saya malah nikmat gitu ya, malah asik ya. Saya kira memang setelah debat ini, setelah publik mendapatkan, apa namanya, paparan mengenai program-program, tentu saja pasti akan ada upaya-upaya, apa namanya, dialektis begitu ya, untuk masing-masing memperlihatkan ketajaman atau kebaikan dari program yang ditawarkan oleh masing-masing paslon ya. Kalau mendapat kritik, ya saya kira wajar aja gitu ya. Jadi memang kemudian, saya setuju dengan Pak Anies tadi, itu kebenar bergantung pada kemampuan dari si pasangan calon dalam memaparkan program-programnya begitu. Oke, jadi tidak ada yang berubah ya? Dari hal ini memang seperti ini adanya untuk pihak Ahaya. Memang sudah waktunya, maksud saya. Memang sudah waktunya. Dari pihak Ahaya sendiri, apakah memang sudah merasa ini memang memanas? Tensing-nya? Ya, kalau saya waktu kecil, setahu saya namanya tensi memanas itu tensi tubuh. Berarti ada termometernya kan begitu. Tapi ini sepertinya tidak ada termometer, Mbak Valerinda. Tapi ya memang, ini hal yang biasa ya, Bu Anggawida, dalam mendekati satu bulan terakhir. Karena begini, berdasarkan hasil survei memang, 20-30 persen itu akan menentukan pilihannya yang disebut swing voter atau katakan ya, undecided voter, itu menentukan pilihannya kurang lebih satu bulan sebelum pilkada sampai satu minggu sebelum pilkada. Jadi, ini hal-hal yang wajar saja. Dan kalau kami tadi melihat dari media, bahwa ini tentu ada pancingan dari pertanyaan yang membuat ini menjadi lebih... Media yang bikin panas, dibandingkan dengan sekarang. Nah, kalau sekarang lebih berani terbuka untuk saling mengkritisi. Kenapa? Karena memang pada saat kemarin itu, pertanyaan-pertanyaan dilakukan oleh Mbak Ira Kusno itu memang cukup, ini ya, cukup, kritis. Sehingga memang jawaban-jawaban itu juga memang kritis, dan ditanggapi juga dengan kritis. Nah, kemudian juga di masyarakat tadi, pada saat kampanye, pertanyaan-pertanyaan itu dilakukan, baik oleh masyarakat pun media, sehingga menimbulkan jawaban-jawaban juga yang kritis. Apalagi menjelang ini. Menurut kami itu hal yang wajar saja, dan memang dalam waktu tempoh yang satu bulan ini kan tentu memang ini harus disampaikan. Masyarakat tentunya kan tidak boleh salah memilih dalam hal ini. Harus betul-betul memang menentukan pilihannya yang tepat. Saya rasa begitu. Jadi, apakah dari pasangan itu juga merasakan bahwa ini saat yang tepat untuk misalnya merubah strategi? Karena tadi ada satu bulan terakhir ini peluang untuk merebut undecided voters atau swing voters. Ya, saya rasa memang makin dekat pada masa pencoblosan tentunya, persaingan akan semakin pencak juga ya. Tapi bukan berarti suku memana. Saya rasa hal tersebut dalam konteks kemarin ada debat kandidat itu masih wajar-wajar saja. Dan saya pikir, kenapa juga jadi menarik? Karena baru di forum tersebut, tiga paslon ini ketemu. Kalau sebelumnya kan baru antara pasangan Pak Ahok dan Mas Anies saja yang ketemu. Baru kemarin tiga-tiganya ketemu dan tentunya itu kan menarik untuk masyarakat dan membuat artinya perhatian masyarakat tertuju. Dan kemudian tentunya bahasan-bahasan pada saat debat kandidat tersebut ter-follow up juga di lapangan kan. Jadi ketika, iya. Dan ketika turun ke masyarakat, tentunya pertanyaan-pertanyaan itu akan jadi pertanyaan yang ditanyakan kembali juga gitu. Dan selama ini kan munculnya itu di media. Katakan media televisi, media cetak, atau sosial media berdasarkan masing-masing maupun tim sukses. Kalau ini kan langsung kepada yang bersangkutan. Langsung bertemu tiga-tiganya ya. Nah itu tentu hal yang berbeda ya. Artinya secara psikologis juga ini masyarakat bisa melihat langsung bagaimana bahasa tubuh, bagaimana cara menyajikan, apa yang menjadi visi misinya, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan. Oke. Nah pertanyaan berikutnya, apakah ini berarti memang adalah wujud aslinya, atau harusnya adalah memang karakter aslinya dari masing-masing paslon, dari yang selama ini mungkin diketahui tadi hanya melalui media, hanya melalui media sosial, kan dulu mungkin terlihat lebih kalem, lebih tidak terlalu spontan, tidak terlalu frontal, mengkritisi. Apakah dengan adanya debat ini menggambarkan karakter yang sungguhnya dari pasangan tersebut? Ya, mungkin para alam saya dulu. Ya, setahu saya kalau Agusti Deyono, ya memang begitu. Mungkin karena dia punya latar belakang 16 tahun di tentara, di militer, begitu ya. Sehingga kalau bicara memang kesannya, bukan kesannya, memang selalu kelihatan tegas, begitu. Selalu dengan intonasi yang, apa namanya, yang seperti dilihat di dalam debat kemarin itu, gitu. Jadi, selalu demikian kalau Mas Agusti. Memang sih katanya, apa namanya, kalau kita mengutip, apa namanya, si Obama, power itu katanya tidak mengubah Anda. Tapi, it reveals who you are, katanya. Saya nggak tahu. Di dalam konteks ini, yang belum berkuasa kan, saya pasang jagoan saya dengan jagoannya Angga. Saya nggak tahu apakah itu berlaku kepada Pak Ahok ya. Katanya, saya kira, justru kemarin itu, di dalam debat kemarin, saya melihat justru Pak Ahok sangat menahan diri, kalau menurut saya. Ya, dan kemarin kali itu, saya nggak tahu, Bung, apa namanya, Riko, apakah itu bagian dari strategi, karena kelihatan seperti, bukan Pak Ahok, gitu. Jadi, justru menurut Anda yang berbeda pada saat debat kemarin adalah dari Pak Ahok. Kalau Anies, Anies teman lama saya, sahabat saya baik. Justru dari karakter mereka bertiga, sejak awal memang Anies, ya bicaranya begitu aja, sama aja, begitu aja seperti Anies yang saya kenal. Yang saya panggil kemarin justru Pak Ahok. Oke, tapi itu pun sosok AHA yang seperti itu lah ya, sosok yang aslinya seperti itu juga. Ya, begitu. Emang orangnya straightforward, kalau bicaranya juga keras, terdengar gitu. Oke, kita sekarang tanyakan ke timnya Pak Ahok ini. Ya, jadi Mbak Balik, kalau dari Pak Ahok sih tidak melakukan juga latihan-latihan yang persiapan yang luar biasa. Memang Anda merasakan pihak lain ada yang merasakan latihan-latihan yang luar biasa? Ya, saya tidak ingin mengomentari yang lain, tetapi berdasarkan dari media, ada hal seperti itu, latihan-latihan, persiapan. Karena memang apa yang disampaikan oleh Pak Ahok ini dan Pak Jarod ini, sesuatu yang memang mereka sudah lakukan. Hanya kalau saya melihat, kalau dikatakan tadi menahan diri, ada beneran juga, memberikan kesempatan kepada Pak Jarod. Artinya bahwa pasangan ini memang saling melengkapi, saling mengisi, saling menyempurnakan. Ada gas, kalau dalam bahasa otomotif, ada gas, ada rain. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita sebenarnya mengistilahkannya, kadang-kadang Pak Ahok, kita harus pasang selotip ajaib, kan? Tapi memang kemarin tidak memungkinkan waktunya, Mbak Balik. Kalau misalnya waktunya itu bisa lebih panjang, beliau tentu akan lebih berapi-api lagi menyampaikan mengenai program-program yang sudah. Nah, seperti itu. Cuman kan memang waktu tidak memungkinkan. Bukan poin saya adalah ketika Pak Ahok bilang saya belajar santun kepada Pak Jarod, gitu aja. Justru itulah. Saling menyempurnakan, satu dengan. Oke. Nah, bagaimana dengan kubur dari Anies, Nandi? Apakah merasa ada perubahan dari strategi sama ini? Atau orang melihat ini mungkin agak lebih kritis dibandingkan sebelumnya? Kesantunannya. Saya rasa memang dari awal kan Mas Anies dan Bang Sani menyatakan bahwa Ilkada ini festival ide dan gagasan. Nah, festival ide dan gagasan ini kita uji tentunya dalam diskusi-diskusi seperti ini. Artinya, saling mempertajam dan mengkritisi. Saya rasa ini adalah hal yang memang harus kita budayakan lagi. Dan saya rasa juga masih cukup kondusif lah situasi yang ada pada saat debat kandidat. Ya, mungkin yang kedua dan ketiga saya rasa juga makin kondusif lah. Tidak makin memanas ya. Tapi sudah bang hangat katanya diakui kan. Baik, kita akan lebih membahas lagi mengenai pasca debat yang pertama kemarin karena ternyata setelah debat muncul image-image tertentu dari masing-masing pasangan cawan gubernur ini. Kami akan membahasnya nanti. Pemirsa Kami Harap dan ternyata pasal marami.